Hunian rahasia di dalam Ruko, The Secret Villa in Shove Love Ciptakan Ruko menjadi senyaman villa, dengan optimalkan ruang dan pilihan material yang tepat. Bagaimana inspirasinya? Ikuti terus video ini. Dapatkan inspirasi dan solusi bikin rumah nyaman di website dan tiktok ideaonline.co.id, Instagram ideaonline, Instagram tabulut rumah, klik like Facebook ideaonfb, dan jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Hunian terang dan sejuk, menjadi tempat tinggal tersembunyi di dalam bangunan Ruko yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun ini. The Secret Villa in Shove Love, begitulah Hunian ini diberi nama. Sesuai namanya, Shove Love, Hunian ini berada di sebuah bangunan yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai rumah dan tempat usaha atau toko. Biasanya, untuk konsep seperti ini, toko plus Hunian, sisi fungsional ruang dan estetika seringkali dikorbankan. Tak ingin hal ini terjadi, pemilik Hunian menggandeng desainer interior, Dwelling Pulse Studio. Pemilik rumah menginginkan dapat merasakan seolah-olah tinggal di villa, dan mendapatkan apa saja yang dibutuhkan untuk hidup nyaman, meski tinggal di dalam sebuah ruko. Mengerjakan renovasi hingga 70%, Marsia Amanda Saputra, desainer interior yang bertanggung jawab dalam proyek ini, melakukan beberapa perubahan, utamanya dalam hal pencahayaan, pengudaraan, dan interaksi dengan dunia luar. Gelap, pengap, dan lembab yang biasa ditemui dalam bangunan ruko pun, tidak lagi ditemui di The Secret Villa in Shelf Love ini. Marsia bersama tim melakukan renovasi total pada tangga dan tampak depan untuk mendapatkan ventilasi udara dan cahaya yang maksimal. Pertama yang dilakukan adalah pemasangan pintu geser kaca. Untuk menghemat ruang dan membuat tampilan balkon dari depan menjadi lebih menarik, pintu geser kaca atau sliding glass door menjadi pilihan utama desainer untuk membantu memisahkan dan mengintegrasikan interior dengan eksterior. Marsia menjelaskan jika dengan adanya pintu geser kaca ini, meski dalam keadaan tertutup, penghuni masih bisa menikmati pemandangan luar dan cahaya alami pun secara langsung masuk tanpa ada halangan. Fungsinya yang begitu besar untuk sebuah hunian mungil membuat pintu geser kaca ini juga digunakan di ruang-ruang lainnya, yakni sebagai pemisah kamar tidur utama dengan ruang tamu. Pintu ini membuat ruangan lebih terang ketika siang hari. Hal kedua yang dilakukan desainer ini adalah memasangkan kenopi kaca di bagian atap ruko. Adanya kenopi kaca ini mempengaruhi area tangga dan sekitarnya, sehingga area tersebut tidak memerlukan lagi energi listrik. Bagaimanapun desainnya, aliran udara dan cahaya yang cukup adalah faktor yang paling penting. Dua elemen utama itulah yang membuat penghuni merasa nyaman tinggal di dalamnya. Ada beberapa inspirasi menarik dari hunian ini, namun sebelum kami lanjutkan jangan lupa untuk support idea dengan klik like, komen, dan subscribe. Sekarang kita lihat lagi beberapa inspirasinya. Hunian ini tidak terlalu mementingkan pernik untuk mempercantik ruang. Satu buah lukisan dinding sudah cukup untuk menghias rumah. Dapur minimalis ini menerapkan pengaturan furniture yang terkesan lapang dengan perabotan yang ringan, serta diimbangi oleh warna-warna alam. Jendela yang memanjang ini seolah-olah bertindak sebagai sebuah layar yang memberikan pemilik rumah kesempatan untuk memandangi suasana luar dari kamar tidur. Pintu geser kaca yang memisahkan kamar dengan balkon membuat penghuni rumah dapat menikmati suasana luar langsung dari kamar tidurnya. Meski berada di lantai tiga dari sebuah bangunan ruko, rumah ini tampak begitu terang sejak dari tangga masuknya. Penggunaan furniture lipat memungkinkan pemilik rumah dapat memanfaatkan setiap sudut ruang. Mengikuti kondisi hunian yang menyatu dengan ruang usaha di bawahnya, desainer interior menambahkan lagi rak penyimpanan terbuka untuk mengakomodasi kebutuhan pemilik rumah. Demikian cerita inspiratif idea kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda. Simak juga house tour, room tour, dan cerita menarik idea lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan follow YouTube, Facebook, dan Instagram idea. Terima kasih telah menonton, salam berbagi idea.